lalu conference jika kita melihat soal seperti ini disini kita lihat ini cukup banyak dari ini berarti x pangkat 4 dikurang px kuadrat ditambah qx dikurang 8 ini kita akan bagi dengan dengan pembagian bersusun x kuadrat min 2x ditambah 1 caranya adalah disini x pangkat 4 kita bagi dengan x kuadrat kita dapat x kuadrat disini putus x kuadrat supaya x kuadrat dikali x kuadrat x pangkat 4 sehingga x pangkat 4 bisa dieliminasi lanjut min 2x kali x kuadrat min 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat ini kita kurang berarti disini dapat 2x pangkat 3 min px kuadrat min x kuadrat berarti minus dari p plus 1x kuadrat ditambah qx dikurang 8 lalu disini 2x pangkat 3 dibagi x kuadrat berarti ditambah 2x berarti disini 2x pangkat 3 ini berarti min 4x kuadrat ya ditambah 2x ini kita kurang berarti disini kalau kita lihat min p min 1 ditambah 4 min p min 1 ditambah 4 min p berarti min 1 ditambah 4 3 ya berarti disini 3 dikurang p x kuadrat lalu ditambah ini berarti q dikurang 2x kurang 8 selanjutnya terakhir 3 min p x kuadrat dibagi x kuadrat berarti ditambah 3 min p seperti ini ya nah ini yang atas menjadi hasil bagi maka disini berarti ini menjadi 3 min p x kuadrat ini dikurang 2 kali 3 min p berarti 2 kali 3 min p ada 2 kali 3 6 min 2 p seperti ini ya 6 min 2 p x lalu disini ditambah ini berarti 3 min p seperti ini ini jika kita kurang berarti disini kita dapat q min 2 ditambah 6 min 2 p seperti ini x ditambah 3 min p ini berarti min 8 ya min 8 min 3 tambah p seperti ini nah ini sisanya harus sama dengan 0 disini kita lihat mau berapapun disini kalau kita ini ada yang ada koefisien suku yang ada koefisien x yang satu adalah konstanta ini harus sama dengan 0 ini harus sama dengan 0 berarti disini kalau kita lihat yang pertama adalah min 8 min 3 p min 3 tambah p ini harus sama dengan 0 berarti p sama dengan 8 tambah 3 11 q min 2 tambah 6 min 2 p sama dengan 0 juga berarti q min 2 tambah 6 min 2 kali 11 ya ini berarti 2 kali 11 itu adalah 22 ini sama dengan 0 berarti q sama dengan 22 tambah 2 kurang 6 berarti sama dengan 22 tambah 2 24 24 dikurang 6 sama dengan 18 maka disini kita dapat p nya 11 q nya 18 maka sisa ini disini kita ditanya hasil baginya hasil baginya berarti x kuadrat tambah 2x tambah 3 dikurang p 3 dikurang 11 disini kita tulis 3 dikurang 11 maka disini hasil bagi kita tulis hasil bagi disini hasil bagi ini berarti menjadi x kuadrat tambah 2x minus 8 ya 3 dikurang 11 minus 8 sampai jumpa di pertanyaan berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati